Kita ke Jawa Timur, seorang warga di Jember, Jawa Timur ditemukan lemas di dasar sumur dengan kedalaman 20 meter saat melakukan penggalian. Evakuasi dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dengan menyiapkan blower atau kipas karena suhu di dalam sumur panas dengan kandungan oksigen tipis. Warga Dusun Kasian, Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur mendengar ada teriakan dari dasar sumur. Saat didekati ternyata ada seorang warga yang terjebak di dasar sumur dengan kedalaman 20 meter. Korban merupakan penggali sumur. Menurut saksi, setelah berupaya keras berteriak untuk mendapatkan pertolongan, korban yang berusia 70 tahun langsung lemas dan meringkuk di dasar sumur. Diduga kehabisan oksigen dan tenaga. Warga kemudian meminta pertolongan ke petugas pemadam kebakaran untuk segera dilakukan evakuasi. Proses evakuasi sempat mengalami kesulitan karena suhu di dalam sumur sangat panas, serta kandungan oksigen tipis. Untuk itu, petugas harus menggunakan blower udara untuk sirkulasi udara saat proses evakuasi. Korban dalam kondisi lemas akhirnya dapat dievakuasi dengan selamat. Nah, terus untuk masalah penyelamatan, kita memakai selam pemadam dan tangga. Di situ ada perhatian yang lain, contohnya kayak tampar, terus sama pakai udara kayak blower seperti itu. Kenapa menggunakan blower ini, Mas? Soalnya dalam kondisi seperti itu, ke dalam seperti itu, hawa itu kan panas. Jadi warga sempat memakai seperti itu. Korban kekurangan oksigen? Korban kekurangan oksigen, betul sekali. Petugas pemadam kebakaran mengimbau, agar para penggali sumur sebaiknya selalu membawa tabung oksigen darurat untuk membantu pernapasan saat penggali sumur yang mempunyai kedalaman lebih dari 15 meter.